Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN, Amin Rais, menceritakan isi surat dari Prabowo sebelum bertemu Jokowi pada 13 Juli lalu. Amin Rais menyebut Prabowo meminta izin dan akan segera bertemu Amin Rais pasca pertemuan di MRT itu. Amin Rais menjelaskan surat dari Prabowo telah diterima pada tanggal 12 Juli. Dalam surat itu, Amin Rais menyebut Prabowo memilih bertemu dengan Jokowi untuk menjaga keutuhan NKRI dan tidak membahas terkait bagi-bagi kursi kekuasaan. Pasca pertemuan dengan Jokowi, rencananya Amin Rais akan bertemu dengan Prabowo. Namun, Amin Rais tidak merinci apakah pertemuan akan berlangsung di Jakarta atau di Yogyakarta. Jadi, saya tadi pagi datang dari Jokowi, kemudian langsung baca surat di meja saya dari Pak Prabowo. Surat itu tertanggal 12 Juli. Isinya lebih kurang Pak Amin, kemungkinan 13 Juli. Jadi, esok harinya akan ada pertemuan dengan Pak Prabowo. Bagi saya, Pak Amin, kepentingan yang lebih besar, yaitu keutuhan NKRI, keutuhan bangsa, dan lain-lain, itu lebih saya pentingkan. Dan paragraf yang kedua mengatakan, setelah ini, setelah pertemuan, saya akan ketemu Pak Amin, bisa di Jakarta, bisa terbang ke Jokowi.